so guys saya pergi sepiluk hari ini tapi malangnya hari ini itu sepiluk orang hutan rehabilitation center tutup sebab counter dia bukan sampai jam 11 saja korang tutup mungkin sebab monyet pun ada waktu rehat juga kali, macam kerja ofis tapi apapun lain kali kalau datang sini mungkin saya akan buat baliklah itu blok baru tempat bergambar ada disini banyak juga family datang disinilah staff-staff, ada cafeteria, nah terbuka kan tidak ada cafeteria let's go, so ini kali kita pergi di Borneo Sunbed Conservation Center kalau datang sini macam biasa lah kalau ada dia punya SOP perlu pakaikan mask perlu scan ke depan di situ, saya kasih zoom sana, pastu sentiasa buat ini sanitizer lah ini apa itu gajah kan, saya pun ada sanitizer sendiri lah ini lah, mana lah tau kan kita pegang apa-apa nah inilah tempatnya so sebenarnya ini pertama kali saya buat ini blok, tidak pernah buat blok pun saya betul-betul try sejalah ini kali mana tau kan boleh-boleh juga kan, apapun kita masuk ke sini dalam itu Borneo Sunbed lah, tengok apa kita boleh dapat sinilah kalau sudah merentas daerah, pastikan ikuti SOP dan kalau mau buat family itu pasti-pasti berjaga lah covid-19 masih ada lagi di sini kan so beginilah dia punya platform ataupun canopyway pergi ke Borneo Sunbed nah tengok nah ada juga kalau yang bawa kerusi roda ataupun bawa budak kecil, yang bawa tu, yang surung tu, kereta surung tu, itu akan nak panggil tu, boleh juga lah sebab dia punya jalan pun ada dua pilihan sama ada mau naik tangga, pergi ke pendaftaran, ataupun ikut jalan sini so sebenarnya ada juga saya buat video-video untuk sepilok macam satu tahun ke dua tahun yang lepas kalau mau cek nanti ada juga, saya letak dalam link di atas sinilah kalau mau tengok lah itu macam, waktu tu saya rasa masih lagi kuat itu waktu tu, tapi macam saya dapat satu video lah, kalau mau tengok, boleh tengok ke link sinilah so begini jalan dia, mau pergi tempat sana you are here, dia bilang nomor enam, tiket kaunter dan visitor sikit lagi supaya tidak wangu kali, mengawal kesesakan kali nah ingat lah, kalau mau datang sini, dia bilang pemakaian penutup muka adalah diwajibkan, face mask required tidak dimana kalau ada mam, sesak nafas, batuk, atau segitak lah jadi, begitulah keadaan sekarang nih nah untuk orang yang mau tanya kan, apa guna yang macam ada air-air itu kan, ada juga kerita kan, kalau mau bikin tempat wildlife kan sebenarnya tujuan dia tuh, kira macam disinfect lah tuh dia bilang ini, nih not to, disinfect ni na to disinfect yayam orang cah-bub Ja cai So, saya berada di ruang macam luar sini. Ini dia punya main entrance, untuk siapa yang mau tengok video pasal itu Sunday ada di situ selalunya. Ini mana sudah tuh, itu R2 TV itu makin di dalam situ. Kalau yang mau rilek-rilek itu boleh di luar sini lah. Tuh, ada kerusi sama meja, minum-minum air, cerita-cerita sama kawan. Tuh, nasain buat lama deh ini. Buka ratusan, tapi lawak deh. Beli berdiri di belakang untuk ambil selfie, untuk kenang-kenangan. Rupanya sini pula yang jalan tutup tadi. Let's move on. Belakang dah sudah di sini kalau mau pergi. Ini pula tuh TV dia. Mereka masih pindah sudah. Macam tu hari macam lain. Ini tempat tuh TV. Untuk mau tengok pasal itu sunbang. Tapi mereka tidak pasang. Boleh bayangkan. Nah, dipasang sudah. Bersambung. So, untuk ini. Sebenarnya rakam ini guna DJI My Ososmo. Kalau saya baca pencetannya lah. Sebab itu dia punya. Autofocus dia tidak berapa. Bokeh efek dia pun tidak berapa cantik. Jadi, saya tunjuklah. Bagaimana sebenarnya saya punya video ini. So, ini saya punya kamera yang saya guna. Ada ND filter. 8 saya guna. Ini dia DJI My Ososmo. Saya kasih sangkut dengan telepon. Supaya saya ada secondary screen untuk mau tengok lah. Apa yang saya vlog. So, ini anatomi untuk sunbear. Ketinggian dia paling tinggi boleh sampai 150. Kalau lelaki sampai 60-40 kg. Ini anatomi dia lah. Dia punya dada ni macam ada tanda ITUVI. Tanda unik lah untuk sunbear. Ataupun. Apa sunbear kena panggil dalam manual? Adakah dia tulis sini? Endap lah dia begitu. Tapi dia adalah sunbear lah. Okay. Dia punya bulu pendek halus. Coklat. Berwarna krim kejinggaan. Yang tanda dada tu. Muncung. Anjilah. Panjang keleli dada ni kan. 20 hingga 25 cm. So, sunbear. Ramadu. Baru saya dapat tahu tadi. Tempat tinggal dia. Geografi dia lah. Geografi dan habitat dia boleh dapat di. India Timur. Cina Selatan. Kamboja. Laos. Myanmar. Senanjung Malaysia. Sumatera dan Borneo lah. Sampai. Inilah pepa makanan. Yang kamu. Dia makan itu ulat. Milipit dia bilang. Apalagi ini. Anak kumbang. Ini butat kan? Yang ini. Turambutan. Buah arah. Tengok tarak pun dia makan. Wuh. Lepas di sini. Sangat cantik lah. Yang kamu lah. Kita die. Sebenarnya. X-kombang. Yang kamu CHANNEL. Betul. Yang kamu. Yang kamu m cred. Yang. Bahas. Tengok. Yang pengguna meng Murpup. Ken記得. Jadi terbiasa dengan tempat kecil itu dia macam jadi trauma, macam begitu saya jalannya walaupun tengok orang di sana banyak lagi Aduh kasihan, kalau boleh kamu kasih lepaslah hewan-hewan begini pergi tempat diorang yang sepatutnya, bukan jadi sebagai hewan peliharaan kita Tengok yang sengsara itu dia bukan kita Ke sini dia bilang kalau tu burung madu dia lebih banyak buat madu kelulut berbanding dengan tu sarang atau lebah madu Pandai pula diorang bikin madu Tengok saya bilang panjang lidah dia, 25 cm dia bilang Tapak depan kurang lebih sama aja, is your hand bigger than the sun bear? Lebih besar, kalau bagian belakang pula Pun besar juga, tangan monster Ini lidah, 25 cm Balik balik cakwa sel lidah kan, geli betul Ini ada beberapa jenis dorong gadu ada nama dorang Nah kalau ada nama kamu-kamu di sini, pilih tag lah dorang Syek kan di video sama dorang Yang si tamak melang si bintang Siapa ada nama bintang sini? Boboy si ceria Pulung si popular Dodok si tidur Noah, pelakon, nano, pengintip Julai ni Si dahi kedus Kitut, pandiam Kirungus, the Harry Potter Harry Potter, coy Si Montom Si menarik The Charmer Mary, Lovable Loki, Bolt Sanbero Si menonjol Suzy 2 Ada nombor 2 lagi di mana nama? Boleh-boleh ni Tantan Pemanjat Wawa Explorer So guys, dia bilang kalau mau tengok tu beruang jantan tu bertindak Kalau dia bilang jantan, dia punya badan tu ada tegap sikit Jadi kalau saya jadi beruang madu Kalian pakai perempuan, anda tegap Kita nampilkan pula dorang ni Jadi makan kan? Bodi pas Untuk dekoratif Claws, canines, and skin Ini kan yang dorang si Ankel si Ankel si Ankel Louis 5 years Dan mah Kenagari pun yang besi punya Bersi kan? Kawain Dan not bilang in pages That's right Oke, ini tempat souvenir mungkin Coba kita masuk dulu 10 orang dia beli masuk, dia bilang Kemudian lah, macam dah juga ramai orang masuk lah Di sini ada patung kalau mau beli Patung sanbe Walking bear, dia bilang 45 ringgit Alat-alat belukis Buku Perihal itu sanbe Belajar cerita dalam bentuk katun untuk muda-muda Sesuai Oke Ada magnet card juga Mau letak di sana Pencil Pencil pun ada Nah yang mau pergi sekolah itu boleh lah gunain nih Minta puji sikit kan? Sama kawan-kawan Smoke lebe Bag bag pun boleh Bag macam begini Nangam kalau kamu mau pergi shopping Kalau kita mau kasih kurang tebang guna plastik Kan Kalau kamu mau beli macam ini Kalau pergi Pilih shopping mall Selamatkan itu environment Ada cantik lagi logo dia Harga dia 45 ringgit 45 ringgit 45 ringgit 45 ringgit 45 ringgit Ada coklat Ada hitam Ada biru pun ada Hijau Oh itu bukan Lat pesel lah Untuk yang ada anjing itu Beli jangan beli ini Untuk kasih Main-main ke anjing Mainan diorang kan Kucing pun ada juga Yang suka kucing lah Harga dia Udah belas sepas ini Eh ini 35 ringgit Yang untuk anjing punya Kalau ini 19 ringgit Eh fokus lah Tapi 19 ringgit lah Ada air-air guys Kalau mau minum Kalau haus Jawabannya jalan kali Panas lagi sikit lah Warna matahari Lagi sini Gelang-gelang Bracelet 24 ringgit Keychain 7 ringgit Bag pouch kecil Semuanya simpan duit Duit-duit kecil Di belakangnya Di belakangnya Nata kecil Betul Anda boleh simpan Itu kan Vaksin punya kad Tapi ada lah Cantik Harganya Rp25 ringgit Ini pun macam bracelet juga Handmade dia bilang Bo bookmark Bukan untuk bracelet Bookmark Yang suka baca buku tuh Kalau mau bookmark Ini ada juga lah Sun Bay punya produk Rp9 ringgit Ok saya rasa sampai ke Pong hujung ni Sudah itu sejalah Adventure Pergi ke Sun Bay Punya apa Bonnion Sun Bay Conservation Center So Jangan lupa subscribe lah Ataupun Kalau kamu rasa vlog ini Macam okey juga Kamu seru dalam tu komen lah Supaya saya lagi buat banyak vlog lah Ini pertama kali saya buat vlog Berjaya atau tidak So Saya harap daripada kamu sejalah Ataupun itu sejalah Para saya Jumpa lagi ke next vlog Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih